Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari surat Al-An'am ayat 94 Perhatikan disini ada waqaf qaflam Al-waqfu awla Diutamakan kita berhenti Tapi kalau lanjut diperbolehkan Jadi kalau kita berhenti hati-hati Keliru membaca ini Ada sahabat Al-Quran yang memanjangkan Ada yang membedakan Bagaimana cara baca sebenarnya Akan kita jelaskan pada video kali ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini Telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat Bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya Gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi Juga dipersilahkan Akan kami tampung juga Bisa di chat nantinya di WA Sekarang coba perhatikan sahabat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 94 Jadi disini ada dua cara baca Yang bisa sahabat Al-Quran pilih Cara baca pertama Kita berwakuf saja Kita berhenti saja disini Ketika berhenti perhatikan Hamzah yang Tomah dempet dengan waw Berarti Hamzah Tomah nompang di atas huruf waw Yang dibaca adalah huruf Hamzahnya Wawnya hanya sebagai rumah atau tempat tinggal huruf Hamzah Kemudian Hamzah Tomah berjumpa dengan Alif Maka disini tidak boleh jadi tanda panjang Kenapa? Karena yang haruka Tomah boleh panjang Kalau jumpa dengan waw sukun Disini tidak ada jumpa waw sukun Tapi jumpa dengan Alif Pertanyaan lanjutan Untuk apa huruf Alifnya? Huruf Alif adalah sebagai huruf tambahan Yang sangat berfungsi dalam pelajaran Bahasa Arab Tapi dalam praktek bacaan dia tidak dibaca Jadi huruf tambahan saja Jadi U disukunkan saja ketika kita berhenti Karena hurufnya dibaca pendek Yang kaf ini menjadi mat wajib mutasil Panjangnya 4 atau 5 rokat Kita pilih 5 rokat Ini sukunkan Sudah lagi dari sini Al-lazina za'imtum annahum fikum shuraqa Nah ini kalau berhenti Shuraqa Disukunkan Ini cara baca pertama Boleh dipilih Kemudian cara baca kedua Yaitunya kita mewasalkan bacaan Melanjutkan bacaan Jadi kita tidak berhenti disini Ketika melanjutkan dengan bacaan berikutnya Hamzah dhoma wajib dibaca pendek Tidak boleh dipanjangkan Sekarang coba kita praktekkan Al-lazina za'imtum annahum fikum shuraqa Al-lazina za'imtum annahum fikum shuraqa Jadi kalau lanjut U-nya dibaca pendek Jadi sahabat Quran Itulah dua cara baca yang bisa dipilih Kira-kira mana yang paling mudah pilih Jadi ada dua cara baca Kalau kita berwakaf U-nya disukunkan Kalau kita melanjutkan bacaan Maka U-nya dibaca pendek Sekarang tidak boleh ragu lagi ketika jumpa ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!